Halo semuanya masih di Ferdinand Sinaga Story di video kali ini kelihatan banyak-banyak orang saya undang beberapa orang yang dibalik layar PSM tapi belum semuanya belum semuanya hanya 4 orang saja lah supaya kita kelihatan kayak boyband di dalam video ini kita perkenalkan dulu dari mulai ujung sana sampai di ujung sini sini Oke saya saya Achan sebagai asisten media officer Achan sebagai media asisten media officer yang di bawah saya Tika sebagai asisten Fadlan Fadlan punya asisten juga ini ya saya Fadlan saya di bagian pervisualan ini ini saya Riri saya sebagai klub presensi officer di AFC Cup Manager juga ini manajernya ya Benda tapi tunggu dulu ini ini Fadlan ini dia tutup kepalanya harusnya buka dulu tuh supaya dia kelihatan seperti apa rambutnya coba buka dulu 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 supaya orang lihat aduh 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 jadi mereka inilah yang tapi sebagian sebagian mereka inilah yang mengatur video-video PSM Makassar dari mulai keberangkatan pemain pertandingan sampai ke pulangan pemain di Makassar jadi ceritakan dulu tuh awal mula masuknya ke PSM apakah diri langsung direkrut atau diseleksi dulu atau kalian yang menawarkan diri atau memang rezeki langsung masuk memang dari yang senior dulu dari yang senior dulu siapa-siapa paling lama kan dari tahun berapa masuknya iya saya masuk di PSM itu sejak tahun 2012 2012 iya 2012 waktu itu PSM masih main di Premier League Indonesia Premier League iya waktu itu tugasnya belum langsung seperti sekarang dulu masih bagian perlengkapan istilahnya jadi ngurus-ngurus sablon-sablonnya pemain antar-antar majalah segala macem terus diminta bantu launching tim waktu itu terus berapa lama-berapa lama diminta bantu PSM di bagian visual ngurus-ngurus desain poster baliho segala macem punya PSM terus tahun ini dipercaya untuk bantu PSM di AFC Cup termasuk jadi manajer siap manajer di AFC Cup tahun 2020 tapi semuanya itu merangkak dari bawah kerja kerasnya dinilai punya kualitas naik 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 sekarang jabatannya lumayan lah ya Alhamdulillah dan gajinya juga dari mulai naik ke atas Alhamdulillah Amin Amin terus abis ini siapa lagi lebih senior lagi Oh Tica waktu itu tahun 2017 2017 ya 2015 TSC 2016 akhir-akhir 3 pertandingan terakhir masuk disini awal mulanya waktu itu ada yang panggil disikan atau apa sana satu ofisial sana satu ofisial siapa itu yang berjasa sampai ku bisa itu kalau yang paling berjasa sih ada juga kata panjang waktu itu kata panjang boleh ya boleh ya tapi jangan curhat cerita saja waktu itu sama-sama sering motret sama kepanjang terus mau menonton PSM tapi saya bawa kamera juga kan jadi waktu pertandingan apa yang cetak lawan Serija aja apa lawan apa ya lupa waktu itu waktunya pertandingan lama kali ke stadion kembali setelah SD SD berapa puluh tahun ini berapa puluh tahun ini SMP juga ke stadion sekali-sekali sekali-sekali tapi pas masuk lagi nonton ternyata ada rejeki disitu sebenarnya untung aku bawa itu kamera kalau tidak di bawah tidak jadi aku ambil gambar aja kalau tercari atas kan belum bisa dari bawah tapi pas setelah di bawah enggak nggak bisa di bawah kita kan bayangnya di atas di atas aja tapi katanya pernah aku punya pengalaman yang tidak enak itu masuk dalam lapangan oh iya itu pertama kali ini latihan gimana ya waktu itu mau ambil video pertama latihan di lapangan terus sudah masuk ke kamera terus ada yang tidak woi pindah-pindah wah saya kaget waktu itu ternyata bang Perdihan sendiri yang mesir saya di lapangan nah itu arikan kisah memang Robert memang dia tidak tidak suka ada kamera masuk ke dalam lapangan jadi sebelum lebih bagus sebelum dia yang marah lebih bagus kita yang tegur duluan begitu tapi nada saya kan agak keras memang suaranya tapi hatinya lembut begitu entah? setelah tiga jadi saya tahun 2017 jadi dipanggil karena untuk bantu PSMU 19 itu dari awal-awal pro academy sampai sekarang juga masih jadi pro academy untuk bantu-bantu bantu-bantu akademik PSM dan disitu juga saya biasa jadi fotografer media officer dan multi ya multi talent tadi tau terus pas 2020 eh 2020 dipanggil untuk jadi media officer official officer di PSM PSM jadi langsung naik jabatan ya tapi naik jabatan gaji naik tidak? naik dong ini juga pokoknya pokoknya ini pokoknya semua saya menyambut naik jabatan naik gaji kan semuanya kan kualitas kualitas bicara berarti kualitas bagus dihargai dengan bagus kerja bagus naik jabatan kualitas naik lagi semuanya tidak mungkin orang belajar untuk tetap saya di bawah-bawah terus aku belajar naik terus habis itu baru masuk nah ini paling gondrong junior tapi paling kayak kelihatan senior kayak pengalaman seperti ini sampai senior tapi kelihatan kalau dia gondrong begini kumis begini itu yang biasa dia coret-coret jalanan iya biasa yang gambar-kambar itu kan begini pelukis lah kumis 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 kalau saya dulu masuk masih magang jadi proses masuk dari magang dulu jadi waktu dulu masih pulih hidup juga kan terus universitas saya itu ada namanya kita sebelum lulus harus magang dulu harus magang kebetulan itu dosen saya kenal lah sama dulu sebelum sekarang Bang Sule M.O. nya pada Kak Wina kembarannya mirip ini dengan M.O. Wina kalau dari belakang susah kita bedakan mana M.O. Wina dari situ kan kebetulan dosen saya nulis buku bareng sama Kak Wina terus waktu itu juga kebetulan PSN kayak masih mau ini majalah bang ya iya kerja majalah terus saya disuruh buat rilis gitu lah untuk magangnya kan tapi sambil sudah waktu tiba-tiba di Makassar buat beberapa hilis habis itu Coach Robert minta bantuan untuk biasa analis video gitu saya sama Ica ini kan terus saya disuruh minta bantuannya kan anak magang kan ikut aja yang penting diterima ya iya 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 kebanyakan akhirnya yang pegang di video akhirnya sampai sekarang-sekarang ini dipercaya untuk pegang video iya paling kalau pelatih juga karena Fadlan ini kerjanya luar biasa dia harus meng-cut-cut video untuk ditunjukkan ada si pertandingan itu yang betul-betul salah sedikit ya dapat serang karena itu yang ditonton juga salah pemain iya itulah perkenalannya mereka itu dan jalannya mereka masuk PSM bagaimana sekarang mereka sudah punya jabatan yang tetap masing-masing bukan lagi jadi tukang saplor bukan lagi jadi magang apa segala macam tapi sekarang mereka punya punya jabatan yang bagus nah itu kan tadi ceritanya masalah kalian untuk masuk PSM apa segala macam yang sekarang sudah punya jabatan yang enak nah ceritakan dulu suka dukanya siapa yang mau wakili yang senior kah? yang junior kah? yang paling gondrong aja atau yang paling gondrong 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 sukanya dulu sukanya dulu atau dukanya dulu? sukanya dulu biar orang senang dulu baru menangis hahaha pengen rating hahaha kalau sudah orang cerita dukanya males menonton senangnya yuk berarti sukanya di bar satu iya mungkin kalau sukanya kalau pribadi ya saya kan ya suka bola juga passionnya juga di bola jadi dengan pekerjaan yang seperti ini ya kayak hobi tapi dibayar gitu loh hobi dibayar iya dan enak pergi kemana-mana gratis iya termasuk gitu kan saya juga suka traveling iya dia travelingnya sambil bawa kamera tapi enak gitu menyalurkan hobi sama main bola juga menyalurkan hobi, bakat kalau sukanya enggak, tunggu dulu kesini dulu sukanya 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 ya dimana-mana, apalagi kita orang Makassar kita zaman dulu cuma bisa nonton PSM dari Tribun cuma bisa naik PT-PT nonton ke stadion begitu sekarang bisa punya kesempatan duduk sama pemain di bench, bisa mewakili PSM ikut-ikut workshop segala macam karya-karya kita diakui, dilihat sama orang-orang luar biasa tebut tangan dulu ke kamu dulu kurang lebih sama tapi yang paling suka bisa ditegur sama Bang Perdina nah itu udah semua kapan lagi nih biasa saya tegur itu keras itu pemain lain tapi ini itu yang paling suka masalahnya itu masuk langkah itu yang salah, makanya saya tegurnya bagi kaki kiri waktu itu kalau di kanan saya tegur itu kalau kau suka kita suka dukanya lebih sukanya saja oh sukanya sukanya belajar kita belajar berinteraksi sama orang-orang baru karena misalnya di home saja kita pasti bertemu sama orang-orang baru kita bercerita atau dengar ceritanya mereka oh ternyata kalau nonton PSM ini begini dan kita bisa jadikan masukan tanpa mereka cerita ke kita tapi kita dengar begitu pun kita senang oh senang ke nonton PSM karena terliwuki apalagi kalau orang luar masuk nonton di stadion walaupun ya mungkin stadion tak mudah megah tentu pada zamannya pada zamannya masih stadion angker untuk tim lawan betul betul itu yang menjadi salah satu momok-momok dan menarik untuk di apa namanya dilihat ketika kita datang ke Makassar itu salah satu bentuk bisa terliwa kalau kita mau datang ke Makassar itu datang ke Matu Angin ada sejarah sejarahnya betul selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati